Kita beralih informasi berikutnya pemirsa, DPD Partai Perindo Kabupaten Solo menyalurkan bantuan gerobak binaan UMKM Partai Perindo kepada warga yang mengajukan permohonan bantuan. Ini merupakan tahap kedua penyaluran bantuan gerobak perindo yang berjumlah sebanyak 18 unit. Sebelumnya DPD Perindo Solo sudah menyalurkan tahap pertama sebanyak 12 unit. Jadi total gerobak yang sudah dibagikan dari tahap pertama berjumlah 30 unit. Sementara untuk mengawasi gerobak ini, apakah betul-betul digunakan atau tidak oleh pedagang, DPC Partai Perindo di Kecamatan akan melakukan pemeriksaan dan dibantu oleh sahib-sahib perindo. DPD akan terus melakukan monitor dan evaluasi kepada pedagang seperti pedagang yang telah mendapatkan bantuan tahap pertama yang hasilnya cukup mengembirakan. Monitoring evaluasi akan terus dilakukan guna mengetahui tingkat pendapatan masyarakat. Untuk Kabupaten Solo yang sudah diterima, tahap pertama itu 12, pada hari ini itu 18. Artinya Kabupaten Solo sudah memiliki bantuan dari DPP itu sebanyak 30 gerobak. Kalau kami di Kabupaten Solo, sesuai dengan ketentuan yang dari pusat, lebih dahulu yang kaya, kita cuma menjalankan pasalnya gerobak-gerobak yang akan dibantu itu betul-betul orangnya sudah punya usaha. Artinya dia sudah punya gerobak. Tetapi gerobak yang dia pakai itu bisa saja tidak layak, dia butuh untuk perbaikan gerobak. Makanya berdasarkan prioritasi di lapangan, berdasarkan usulan dari para pedagang, dan kita mengajukan ke pusat. Dan insya Allah kita pun seluruh data yang masuk itu juga masukkan. Ketua DPP Partai Perindu Sumatera Barat, M. Tauhid, menjelaskan, sampai akhir tahun ini seluruh DPD Partai Perindu di seluruh Kabupaten yang ada di Sumatera Barat sudah menyalurkan sebanyak 76 unit gerobak. Dan sejauh ini sudah disetujui DPP Partai Perindu sebanyak 120 unit. Masyarakat khususnya, masyarakat yang menerima bantuan Bapak Tahap Dua ini di Kabupaten Sumatera, mudah-mudahan terhadap kita mereka bisa berjualan untuk menambah ekonomi agar kehidupannya. Ekonomi masyarakat Kabupaten Sumatera khususnya akan tumbuh. Sebabagaimana, sesuai dengan harapan dan cita-cita, Ketua Umum Bapak Perindu untuk mengurangi kesenjangan ekonomi Indonesia ini sesuai dengan visi-visi Partai Perindu juga agar Indonesia terdapatkan seluruh orang. Kita harapkan kepada masyarakat Kabupaten Sumatera melalui Ketua DPD Kabupaten Sumatera awasi dan bina mereka supaya betul-betul perubah ini bermanfaat. Sementara itu Rita Eriani, 55 tahun, pedagang gorengan yang sangat senang dan haru ketika pengurus Partai Persatuan Indonesia menghubunginya dan memberikan kabar bahwa usaha gerobak yang ia ajukan disetujui oleh Partai Perindu. Dari Solo, Budi Chandra melaporkan.